Inilah hidangan cumi Hermes Spirit Finn yang dikenal sebagai dunia sasini laut dalam. Namun nelayan Jepang dengan brutal memotongnya menjadi dua dengan pisau. Sebelum cumi-cumi bereaksi, organ dalamnya terbuka seluruhnya. Ia diserang dengan ujung pisau. Pasalnya, tubuh yang semula berwarna coklat kemerahan seketika menjadi pucat seperti salju. Jadi warna unik tubuh dikembalikan ke dunia. Adegan kejam seperti itu dipentaskan di perahu nelayan ini setiap hari. Setiap malam tiba, nelayan Jepang datang sesuai jadwal. Dia pergi ke laut tempat cumi-cumi itu banjir. Karena pada saat itulah cumi-cumi bawa air paling aktif. Nelayan akan menggantungkan ratusan kail dan umpan bercahaya di tali pancing yang jaraknya ratusan meter. Kemudian dengan menggunakan katrol yang diputar mesin tersebut, tali pancing tersebut dibawa ke dasar laut sedalam 450 meter. Untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, mereka menjatuhkan lebih dari selusin kelompok kait batu tersebut ke dasar laut pada saat yang bersamaan. Begitu saja, mereka sibuk hingga keesokan paginya. Para nelayan mulai mengikuti lintasan tali yang dilepas tadi malam. Selamatkan pelampungnya. Saya melihat laku meraih pelampung raksasa, dan gantungkan tali pancing yang terhubung ke bawah langsung ke perangkat katrol di perahu. Saat ia menekan saklar mesin, perangkat katrol mulai berputar cepat selama beberapa menit. Sesampainya di sana, tali pancing sepanjang 480 meter di dasar laut itu perlahan ditarik keluar dari air. Dua kait kosong satu demi satu. Laku akhirnya menemukan cumi-cumi sirip skala pada kail ketiga. Cumi-cumi itu terlihat sangat besar. Ketika melihatnya, dia segera menggunakan pengait untuk menariknya ke geladak. Menyadari bahaya, cumi-cumi itu menyemprotkan tinta ke arah fotografer di seberangnya. Menghadapi situasi ini, sang fotografer tak hanya tak marah, tapi juga tertawa. Bagaimanapun, ini normal bagi mereka. Cumi ini ditimbang, beratnya 12 kilogram. Ukuran siripnya saja sudah lebih tinggi dari telapak tangan fotografer. Memanfaatkan kesegaran cumi-cumi tersebut, laku pun mengeluarkan pisaunya dan bersiap untuk segera memegangnya. Dia memutuskan sambungan segera setelah dia mengangkat pisaunya. Karena saraf di tubuh dan kepala, dia dengan terampil menggenggam kepala ikan, tarik keluar beserta organ dalamnya. Setelah bagian yang tidak berguna dipotong, kepala lainnya adalah bagian yang dapat dimakan. Tapi yang paling berharga adalah benda transparan besar ini. Laku akan membungkus tubuh cumi-cumi tersebut dengan kantong plastik, lalu memasukkannya ke dalam freezer agar tetap segar. Baru setelah itu ikan pertama yang keluar dari laut akan dikumpulkan secara resmi. Setelah itu, dia akan mulai mendaur ulang sisa tali garam dengan harapan yang tinggi. Yang mengecewakan, banyak kelompok yang dijemput satu demi satu. Semuanya adalah angkatan udara. Kecuali kail kosong, produk ikan terbaik adalah bayi cumi dengan berat kurang dari 10 kg ini. Cumi-cumi ini sangat kecil bahkan tidak memiliki berlian. Tentu saja tidak akan bisa dijual dengan harga tinggi jika dipasarkan. Maka Laku memutuskan untuk melepaskan ikan itu kembali ke laut. Dia kemudian mulai melanjutkan mendaur ulang sisa kait kawat batu. Mungkin melepaskan makhluk kecil itu membawa keberuntungan. Saat itulah dia merasakan tarikan kuat pada tali pancing di tangannya. Ketika dia melihat ke arah dasar laut, dia menemukan cumi-cumi lain yang terpancing. Jadi dia dengan bersemangat mengambil kailnya dan bersiap menariknya ke geladak. Saat dia melihat pemandangan ini, dia merontah dengan panik. Sayangnya, pada akhirnya tak lepas dari nasib ditangkap. Namun peruntungan Laku belum berakhir. Begitu dia menarik ikan itu ke geladak, cumi-cumi kedua muncul di dasar laut. Seperti kata pepatah, hal-hal baik datang berpasangan. Laku senang dan segera menggunakan kail untuk menarik ikan ke geladak. Kedua cumi tersebut memiliki berat yang sama, sekitar 20 kg. Dia menggunakan air bersih untuk membersihkan noda tinta di tubuh mereka, mengeluarkan celananya, dan mengeluarkan pisaunya. Langsung potong menjadi dua. Saraf kedua cumi itu terputus. Mereka berhasil mengembalikan warna dunia. Bayangkan saja kedua cumi ini akan dimasukkan ke dalam oven besi. Air mata juga mengalir dari sudut mulutku.